Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman Sudah ada dua dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak Sebelumnya untuk lebih Mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan Mendapatkan keberuntungan pada hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 ini Adalah teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu King of Wands Artinya apa? Di hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 ini Memang teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu masih akan bertemu Dengan beberapa perkara Dan juga beberapa Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam diri kamu Termasuk di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Yang memang setiap hari Sepertinya memang Rasa-rasanya Mengalami Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di sini saya sampaikan Ya apapun yang terjadi Di sini kamu harus Senantiasa bersyukur Karena teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Masalah yang ada Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Kamu bisa kamu Tuntaskan Dan juga bisa Kamu selesaikan Dengan sebaik-baiknya Jadi ini merupakan Suatu keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Untuk menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Masalah yang terjadi Di dalam kehidupan usaha Dan juga kehidupan Pekerjaan kamu Dan kemudian Di keberuntungan Yang kedua Secara posisi Keuangan Secara posisi Keuangan Di sini saya sampaikan Contoh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di sini saya sampaikan Kamu berada dalam Satu keadaan Yang cukup baik Kamu berada dalam Satu keadaan Yang bisa kita katakan Cukup bagus Karena memang Posisinya Kondisi keuangan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu betul-betul Bisa merasakan Ada hal-hal yang baik Dan juga ada hal-hal Yang positif Yang memang Kamu terima Di dalam kondisi Keuangan kamu Dan bahkan Di sini kita bisa Rasakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu betul-betul Bisa berada dalam Kondisi yang cukup Stabil Dalam posisi Keuangan kamu Meskipun Ada kewajiban Dan juga ada Beberapa tanggung jawab Yang memang harus Ditentaskan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya dengan Dua poin ini Usaha yang dimana Bisa kamu selesaikan Masalah yang ada Kemudian Kondisi keuangan Yang masih lancar Memang masih bisa Kita asumsikan Menjadi situasi Yang bagus Jadi situasi yang Cukup baik Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Untuk kamu Mampu Menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dengan sebaik-baiknya Jadi ya Kamu harus Senantiasa bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan hal yang Luar biasa Yang diterima Oleh teman-teman Cancer Karena dari Alasan inilah Yang memang Bisa kita katakan Melatar belakangi Segala bentuk Keberuntungan-keberuntungan Yang bakal diterima Ataupun didapatkan Oleh teman-teman Cancer pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan mendapatkan Keberuntungan Adalah teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Disini ada Cartoon The Judgment Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada Cartoon The Sun Disini representasinya Teruntuk teman-teman Taurus Memang Yang namanya Hidup kita Tidak pernah luput Dari omongan Orang lain Dari kritikan Orang lain Dan sebagainya Termasuk Di dalam usaha Dan juga Di dalam Posisi pekerjaan Kamu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Tetapi ya Meskipun Di hari Selasa ini Ada beberapa Kritikan Ada beberapa Omongan-omongan Negatif Orang lain Yang ada Di dalam diri Kamu Tetapi Teruntuk teman-teman Taurus Kamu harus Senantiasa bersyukur Karena kamu masih Berada dalam satu Posisi yang Cukup bagus Ada pencerahan-pencerahan Yang cukup positif Yang diterima Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Jadi ya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di sini saya Sampaikan Kamu harus Bersyukur Di tengah kritikan Ataupun Omongan negatif Orang lain Kamu masih bisa Perasakan Perasakan keberuntungan Yang dimana Ada pencerahan-pencerahan Yang baik Yang ada Di dalam Kehidupan Kamu Jadi ya Situasinya Teruntuk teman-teman Taurus Kamu harus Yakin Dan juga harus Sayakin Yakinnya Bersyukur Dengan hal-hal Yang baik Dan juga Positif Terutama Dalam usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Yang meskipun Ada masalah Tetapi Tidak terlalu Terpengaruh Dengan kritikan Orang lain Di sekitar Kamu Dan kemudian Di keberuntungan Yang kedua Teman Taurus Kamu masih Mampu Menjaga Menjaga Keseimbangan Emosi Yang ada Di dalam Diri kamu Dengan Sebaik-baiknya Dan bahkan Secara kondisi Keuangan pun Pada hari Selasa ini Kita bisa Katakan Teruntuk Teman-teman Taurus Kamu berada Dalam Satu fase Yang cukup Baik Kamu berada Dalam Satu fase Yang cukup Positif Yang dimana Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Kamu akan Mengalami Kondisi Peningkatan Pada hari Tetapi Secara Posisi Pengeluaran Di sini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Kamu juga Harus Bisa Lebih Pas pada Lebih Berhati-hati Dengan Posisi Pengeluaran Kamu Jangan Sampai Terlalu Jor-joran Yang Nantinya Malah Mengakibatkan Terjadinya Kesalahan-kesalahan Di dalam Kondisi Finansial Kamu Dan Alasan inilah Yang memang Masih bisa Kita katakan Mendasari Keberuntungan Bagi Teman-teman Taurus Di samping Ada hubungan Asmara Yang baik Yang juga Melatar Belakangi Keberuntungan Bagi Teman-teman Taurus Pada hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiak Yang ketiga Yang akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Gemini Nah Teruntuk Teman-teman Gemini Di sini Ada kartu The Dead Dan kemudian Di kartu Yang sebaliknya Di sini Ada kartu The Star Yang memang Pada hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Gemini Kamu bakal Mengalami Beberapa Perkembangan Perkembangan Yang baik Dan juga Aliran-aliran Rezeki Yang cukup Lancar Yang bakal Kamu terima Di hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 Ini Karena memang Di hari Selasa Ini Secara Posisi Rezeki Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Gemini Kamu bakal Mengalami Perkembangan Perkembangan Yang cukup Baik Dan juga Perkembangan Perkembangan Yang cukup Pesat Terutama Di dalam Kondisi Keuangan Kamu Apalagi Memang Di hari Selasa Juga Ada Beberapa Potensi Potensi Rezeki Rezeki Yang tak Terduga Yang besar Kemungkinan Memang Masih Bakal Diterima Ataupun Didapatkan Oleh Teman-teman Yang memiliki Zodiak Gemini Jadi Kamu harus Senantiasa Bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan Rezeki Yang cukup Bagus Yang di Bulan Kelahiran Kamu Ini Selalu Saja Ada Peningkatan Peningkatan Yang baik Di dalam Posisi Keuangan Kamu Dan Kemudian Secara Posisi Usaha Ataupun Secara Posisi Pekerjaan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Gemini Di sini Saya Sampaikan Memang Kamu Mengalami Beberapa Kendala Mengalami Beberapa Permasalahan Tetapi Teruntuk Teman-teman Gemini Luar Biasanya Kamu Selalu Mampu Untuk Menuntaskan Dan Juga Menyelesaikan Beberapa Perkara Yang Terjadi Di dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Sehingga Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Gemini Kamu Mengalami Situasi Yang Baik Dan Juga Beruntung Dalam Keuangan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Serta Di dalam Hubungan Asmara Pun Ada Pemahaman Yang Baik Ada Komunikasi Yang Baik Yang Memang Masih Bisa Kita Katakan Juga Menjadi Salah Satu Poin Keberuntungan Yang Bakal Diterima Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Gemini Pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiak Yang Keempat Yang Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Selasa Ini Adalah Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Nah Kenapa Teman-teman Scorpio Disini Ada Kartu Five Of Cup Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu S.O. Sword Nah Ini Representasinya Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Di Poin Yang Pertama Yang Memang Masih Mendasari Keberuntungan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Adalah Masih Ada Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Memang Tidak Dipungkiri Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Kamu Masih Berada Dalam Satu Keadaan Kamu Berada Dalam Satu Posisi Yang Dimana Memang Kamu Harus Berhadapan Dengan Berbagai Masalah Yang Masih Muncul Di Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Tetapi Pada Hari Selasa Ini Teman-teman Scorpio Kamu Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Di Sini Saya Melihat Ada Keberuntungan Yang Dimana Bakal Kamu Peroleh Terkait Dengan Progres Yang Ada Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Untuk Menjaga Situasi Yang Beruntung Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Di Sini Kamu Juga Harus Paham Bahwa Berlaku Respon Ucapan Dan Juga Tindakan Orang Lain Itu Adalah Hal Yang Tidak Bisa Dikendalikan Oleh Diri Kamu Jadi Jangan Mudah Terprovokasi Jangan Mudah Terpengaruh Terutama Di Hari Selasa Ini Supaya Kamu Tetap Mendapatkan Berbagai Macam Keberuntungan Keberuntungan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kemudian Secara Kondisi Materi Secara Yang Cukup Bagus Kamu Mengalami Situasi Yang Cukup Baik Terutama Teman Scorpio Karena Apa Kamu Betul Bisa Berada Dalam Satu Fase Yang Cukup Baik Kamu Berada Dalam Satu Fase Yang Cukup Positif Karena Memang Ada Pemasukan Pada Hari Selasa Ini Dan Juga Ada Situasi Yang Dimana Agak Tumpen Terutama Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Bisa Untuk Apa Untuk Meminimalkan Memanage Kondisi Pengeluaran Kamu Dengan Sebaik Baiknya Jadi Ada Situasi Yang Baik Ada Situasi Yang Beruntung Yang Diterima Ataupun Didapatkan Oleh Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Pada Hari Selasa Ini Dan Kemudian Memang Di Poin Terakhir Pengendalian Emosi Yang Baik Masih Bisa Kita Katakan Sebagai Bentuk Keberuntungan Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiac Kelima Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Di Sini Ada Kartu Seven Of Cup Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu Eight Of Pentacles Teman Aquarius Perlahan Sudah Mulai Bangkit Perkembangan Perkembangan Yang Memang Positif Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Termasuk Di Dalam Posisi Keuangan Di Sini Saya Sampaikan Teruntuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Kamu Mengalami Perkembangan Perkembangan Yang Cukup Bagus Perkembangan Perkembangan Yang Cukup Positif Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Teman Teman Aquarius Ada Kondisi Yang Dimana Posisi Keuangan Kamu Cukup Bagus Meskipun Ada Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Terjadi Tetapi Apapun Itu Jangan Sampai Ada Kesalahan Kesalahan Yang Terulang Kembali Di Dalam Posisi Finansial Kamu Karena Masih Menjadi Rahasia Umum Teruntuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Posisi Pengeluaran Kamu Masih Menjadikan Situasi Yang Cukup Masih Bermasalah Kamu Selalu Saja Lemah Di Dalam Posisi Pengeluaran Jadi Teman Aquarius Di Lima Bulan Terakhir Ini Memang Posisi Lemah Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Disamping Memang Ada Banyaknya Kebutuhan Dan Juga Adanya Berbagai Macam Pengeluaran Yang Terjadi Tetapi Memang Di Satu Sisi Kamu Harus Mulai Di Bulan Mei Akhir Ini Kamu Harus Betul Bisa Berhemat Supaya Apakah Bisa Menjadikan Bulan Juni Besok Atau Di Pertengahan Tahun 2022 Ini Kamu Mengalami Perkembangan Perkembangan Yang Baik Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Jadi Keuangan Yang Baik Keuangan Yang Beruntung Pada Hari Selasa Ini Harus Bisa Kamu Syukuri Untuk Menjadikan Pondasi Untuk Meningkatkan Prioritas Keuangan Kamu Di Bulan Juni Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Secara Posisi Usaha Dan Juga Posisi Pekerjaan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Disini Saya Sampaikan Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Karena Terlepas Dari Beberapa Perkara Terlepas Dari Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Teruntuk Teman-teman Aquarius Kamu Masih Mampu Untuk Menyelesaikan Dan Menuntaskan Beberapa Hal Yang Memang Kamu Merasakan Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Dan Bersyukur Karena Berada Dalam Kondisi Yang Cukup Bagus Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dengan Pasangan Walaupun Ada Sifat Kekanak Kanakan Yang Terjadi Tetapi Itu Tidak Menghalangi Keberuntungan Keberuntungan Yang Ada Di Melatar Belakangi Keberuntungan Keberuntungan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Pada Hari Selasa Tanggal 24 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiac Terakhir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Peace Chess Di Sini Ada Kartu The Full Dan Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu Ten Of Swords Meskipun Bisa Kita Katakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Peace Chess Kamu Masih Mengalami Beberapa Tekanan Tekanan Yang Terjadi Ada Masalah Yang Muncul Dan Mengakibatkan Berbagai Persoalan Yang Menumpuk Menjadi Satu Tetapi Disini Memang Itu Kesalahan Adalah Kecerobohan Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Peace Chess Tetapi Disini Luar Biasanya Meskipun Teman-teman Peace Chess Melakukan Kesalahan Teman-teman Peace Chess Melakukan Kecerobohan Tetapi Kamu Bertanggung Jawab Dengan Kesalahan Kesalahan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Sehingga Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Peace Chess Pada Hari Selasa Ini Prioritas Kamu Adalah Memperbaiki Kesalahan Kesalahan Dan Kecerobohan Kecerobohan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Peace Chess Disini Bisa Kita Katakan Kamu Dalam Kondisi Yang Cukup Baik Kamu Dalam Kondisi Yang Cukup Positif Yang Dimana Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Bisa Merasakan Ada Hal-hal Yang Baik Dan Juga Ada Hal-hal Yang Memang Positif Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Secara Penyelesaian Masalah Satu Persatu Masalah Yang Ada Bisa Kamu Tuntaskan Bisa Kamu Selesaikan Dengan Cukup Baik Dan Juga Di Sisi Yang Lain Kesalahan Secara Posisi Pengeluaran Dalam Kondisi Keuangan Memang Bisa Diminimalkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Peace Jadi Semacam Ada Perbaikan Secara Kondisi Pengeluaran Agar Tidak Terlalu Banyak Seperti Biasanya Karena Kau Menyadari Di Fase Terakhir Bulan Mei Tahun 2022 Ini Harus Ada Beberapa Hal Yang Diberhatikan Terutama Untuk Menjaga Situasi Yang Stabil Di Dalam Posisi Finansial Kamu Jadi Dari Dua Hal Ini Yang Memang Bisa Kita Katakan Melatar Belakangi Segala Bentuk Keberuntungan Keberuntungan Yang Bakal Diterima Ataupun Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Pisces Dan Inilah Gambaran 6 Zodiak Yang Bakal Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Selasa Tahun Tanggal 24 Tahun 2022 Ini Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Semuanya Bisa Saja Ini Relate Cocok Dengan Apa Yang Dialami Oleh Teman-teman Sekalian Ataupun Bisa Kebalikannya Dari Apa Yang Dialami Oleh Teman-teman Semuanya Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Dan Juga Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya